Harus profesional, bukan salahnya Mas Bayu, salahnya kita karena kita masih Bayarnya menggunakan bahasa daerah bahasa Jawa Namun pun sayalah unik, bahkan dia bisa, harus bisa bahasa Alhamdulillah, terima kasih Yang pertama, saya kaget banget karena saya selaku disini kan sebagai seorang guru Maupun basic saya itu di penari Jadi saya gak punya dasar untuk peran main Lokadrama Lara Arti Jadi kaget, biasanya kan kita cuma diundang-undang podcast sama artis-artis Ataupun bintang tamu seperti kayak Trantv, kayak gitu-gitu Nah otomatis kemarin pas waktu main Lokadrama ini saya kaget Karena kan masih kaku, belum lemes gitu Kalau penari itu saya belum linca gitu Otomatis Alhamdulillah kenal Mas Bayu sekak gini Saya disini berterima kasih Diajarin cara bermain yang baik, cara orang menjadi yang profesional Biarpun itu kemarin saya digembleng Memang kita harus profesional, bukan salahnya Mas Bayu Salahnya kita karena kita masih banyak kekurangan Terus untuk masalah jam mengajar saya Alhamdulillah saya itu banyak dukungan dari Bapak maupun Ibu Bapak Bupati maupun Wakil Bupati Semuanya mendukung asal untuk mengajarnya bisa mengatur waktu yang tidak bisa meninggalkan anak-anak secara langsung Kalau di sekolah, misalkan saya jadwalnya satu minggu empat kali diusahakan Kalau misalkan ada syuting undangan, kalau bisa ambil di Jumat satu minggu Tapi Alhamdulillah karena saya bisa dikondisikan ada guru pengganti BNS yang bisa menggantikan saya Otomatis saya bisa titip sebentar Yang penting tidak terlalu lama Apalagi sekarang kan jadwal saya untuk acara ke TV Sudah ada lima undangan mulai tanggal 13-17 Terus kemudian untuk April April ini anaknya memang betul-betul nyocot Eblas anaknya ya Jadi Eblas itu artinya kalau bahasa Indonesia itu anaknya memang banyak bicara Terus juga ada kekurangan mungkin dari orang tuanya April itu agak kurang mendukung Jadi sempat ibunya April itu sempat dipanggil ke sekolah Karena itu tadi maklum, karena saya kan ngajarnya di sekolah yang terpencil di daerah Gunung Semeru Itu pedesaan banget, deso Jadi orang-orangnya ini masih polos dan masih awam Ketika digosip anaknya seperti kemarin Pas saya waktu keteran TV itu Itu digosip anakmu Kok tinggal dewi, kan culno dewi, kan ijolno ambe dunyo Akhirnya ibunya menangis sehingga sama kepala sekolah dipanggil Akhirnya dikasih tahu wawasan agar orang tuanya itu tidak terlalu menuruti Gosip-gosip dari tetangga sekitar Ya mungkin iri hati, ya namanya hidup di pedesaan ya seperti itu Terima kasih seperti itu Saya berterima kasih sama Mas Bayu dan SCTT yang bisa mengajarkan Pak Ribut menjadi seseorang yang lebih cemerlang lagi Tanya selanjutnya tadi ya tentang mengajari bahasa Jawa Untuk yang di judul yang sekarang ini Hanya ada Saila saja sih yang harus PR-nya menggunakan bahasa daerah bahasa Jawa Namun pun Saila unik Bahkan dia harus bisa bahasa Sunda dan bahasa Jawa Karena bapaknya adalah Jawa, ibunya Sunda gitu Nah hanya satu orang yang mengajari bahasa Jawa Itu cenderung lebih enak daripada harus mengajari 12 orang bahasa Jawa Ngomong C, eh lo gak bisa C, 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 C C, 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 C Gak bisa Misalnya gak terbiasa kan sulit E-nya beda, O-nya beda, N-G-nya beda gitu kan Itu memang harus cenderung harus belajar lama Seperti itu Keluangan dramanya karena adalah kebutuhan TV ya Kebutuhan TV, didayangkan di TV Ini tidak ada justru Kalimat tersebut tidak ada Namun ketika di Loroati Film Itu wis, wajur-wajuran, wake wis Itu karena ada perhitungan lain dari TV Karena TV kan kita tayangan luas kan Ketika dipencet langsung channel kan langsung muncul dan semua orang bisa menikmati Kalau misalnya bioskop atau OTT Ya Itu terserah kamu Kamu yang udah beli langganan ya Kamu yang nonton gitu loh Nah kalau TV kan luas kan semua orang bisa Berhitungannya adalah Lebih baik jangan digunakan kalimat tersebut Untuk mengedukasi masyarakat pun Sebenarnya Saya tuh juga bingung loh Karena gini loh Yusben itu Saya kan menang award kan ya Yang memberikan award itu Adalah Menteri Pendidikan Pak Mojarevendi waktu itu ya kan Di sini filmnya janjuan gak baik Presiden nonton di sebelah aku Janjuan-janjuan ya orang ini guyu Oke kan ya Nah aku oleh penghargaan tapi gak oleh ngomong oleh di TV Tapi aku misalnya di film boleh Ya karena ya itu tadi Karena kan perhitungannya lebih baik jangan Karena kan ini menyangkut masyarakat luas ya kan Luas sekali Kalau misalnya film Silahkan Karena film kan orang bayar nonton Ya kan Ya kamu sendiri yang berkewajiban Yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri Kepada tontonan yang kamu tonton gitu loh yaudah Ya seperti itu sih mas Sebenarnya kalau misalnya pun mau Mau dijabarkan Ya sebenarnya janjuan pun juga gak ada Kalimat artinya yang spesifik gitu loh Karena kan itu Dulu kan Teng kan itu kan ya Nama Teng kalau orang Surabaya Atau Sing Mbak Mbak Apa jenengnya Melok Perang 10 November Ya ngerti nih Misalnya gak ngerti Mbak Mbak Bakul Dadu Oke lanjut